Segi empat Sekarang kita akan belajar tentang segi empat Segi empat adalah bangun yang mempunyai empat sisi Nah, seperti ini Ini adalah sisi pertama Ini sisi kedua Ini sisi ketiga Dan yang ini adalah sisi keempat Oke, kita lihat bangun yang lainnya Misalkan bangun ini Ini biasanya disebut trapezium Nah, coba kita lihat Kita cek Apakah betul ini adalah segi empat Satu Dua Tiga Dan Empat Ya, ini adalah empat sisi Sekarang ini Satu Dua Tiga Empat Ini adalah segi-segi Dan Sisi-sisinya ada empat Ini adalah segi empat Sekarang kita akan Membahas tentang Segi empat yang Pertama Pertama adalah persegi 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 adalah segi empat Yang mempunyai Sisi yang sama panjangnya Semuanya Jadi kita misalkan A B C D A Sama dengan B Sama dengan C Sama dengan D Keriling Keriling persegi ini Jadi Sesuai dengan Luruhnya keliling Keliling adalah Panjang seluruh Dari bangun Panjang Seluruh sisi Dari bangun Jadi Sisi-sisinya Di depan semua A Ditambah B Ditambah C Ditambah D Karena A B Dan C D Itu Sama Jika Misalkan A S Maka Keliling Persegi Sama dengan Empat S Karena Nanti Disini S S S S S S S Jadi Empat S Kelilingnya Sekarang Kita Akan Bahas Luas 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 Dan Sekini Rumus dasar Luas Adalah Alas Kali Tinggi Nah Alas B B B Dikali A Atau B Kali C Atau A Kali D Atau D Kali C Karena A S Maka B B B A S S Kali S Atau Biasanya Kita Tulis S Kuadrat Nah Ini Adalah Luas Dari Persegi Persegi Ini Ini Bentuknya Kurang bagus Karena Tidak 100% Bagus Ini Semuanya Tengah lurus Disitinya Kemudian Sudut-sudut 90 Di setiap sudutnya Nah 90 Kayak gini Nah Ini Persegi Jadi dia Semuanya Sipu-sipu Disini Oke Sekarang Kita telah Membahas Sebagian Dari Persegi Kita akan Melanjutkan Ke Bangun Yang Lain Ya Nomor Dua Yaitu Lanjutannya Persegi Sedikit Mirip Dengan Persegi Tetapi Yang Dabai Gila Sedikit Persegi Panjang Nah Ini Adalah Yang Kedua Persegi Panjang Kenapa Disebut Persegi Panjang Karena Memang Mirip Persegi Tapi Lebih Panjang Salah Satu Sisinya Lebih Panjang Dua Nah Ini Jadi Ini Sama Dengan Sini Tapi Yang Sini Sama Dengan Ini Aja Tidak Sama Dengan Ini Ataupun Ini Jadi Ini Kita Misalkan Ini A Ini B Ini C Ini D Maka A Sama Dengan C B Sama Dengan D Tetapi A Tidak Sama Dengan B C Tidak Sama Dengan D Apakah Keliling Dari Dari Apakah Dari 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 Atau Biasa Biasa Sebut Yang Di Daerah A Ini Yang P Panjang 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 Atau Disingkat P Sedangkan Yang Lebih Pendek Disini Disingkat Paper Atau L Jadi Panjang Ditambah Lebar Ditambah Panjang Ditambah Lebar Atau Sama Dengan Dua Panjang Ditambah Dua Lebar Atau Bisa Dikkat Jadi Dua P Ditambah L Selanjutnya Luas Luas Dari Persegi Panjang Itu Luas Sama Dengan Alas Dikali Tinggi Alas Disini Panjang Dikali Tingginya Lebar Jadi Ini adalah Rumus Persegi Panjang Panjang Dikali Lebar Ini rumus Kelilingnya Dua P Ditambah L Dua Kali P Ditambah L Nah Sisi Sisinya Persegi Panjang Ini Juga Sama Jadi Sisinya Disini Itu Siku Siku Dan Ini Tekan Lurus Semuanya Disini Semeninya Tekan Lurus Tekan Lurus Nah Ini Betul Kemarnya Bagus Tapi Sesungguhnya Ini adalah Siku Siku Nah Inilah Sekibatnya Setelah Ini Kita Akan Lanjutkan Ke Nomor 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 Tiga Ini Adalah Jajaran Beliang Bagaimana Kapan Jajaran Beliang Dari Jajaran Tiga Ini Nah Seperti Nah Dia memiliki Sisi miring Jadi Tidak Seringat Ini Sama dengan Ini Sama dengan Ini Seringat Yang kita Berlaku A Ini B C Ini D Maka Perhubung 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 A Sama dengan C B Sama dengan D A Tidak Sama dengan B C Tidak Sama dengan D Sedangkan Disini Sudutnya Ini Bukan Sagi Panjang Ini Bersudut Ini Bukan Bersudut Bukan Bukan Tekat Urus Melainkan Atau Bukan Siku-siku Melainkan Bersudut Jadi Ada Sudut Sudut Tentu Jadi Ini Kalau Disini Kita Dilihat Lebih Kecil Dari 90 Terjah Kalau Yang Disini Lebih Besar Yang Ini Lebih Kecil Lebih Kecil Dari 90 Terjah Yang Ini Lebih Besar Dari 90 Terjah Keliling Dari Persegi Panjang Keliling Dari Jajaran Yang Ini Adalah Sama A Tambah D Tambah D Tambah D Jadi Sesuai Dengan Keliling Panjang Seluruh Sisi Balik Sekarang Kita Mengetahui Was Was Berarti Yang Dengan Alas Kali Tinggi Nah Kita Bisa Menetapkan Alasnya Yang Mudah Alasnya Adalah Sisi Seperti Sini Nah Sekarang Kita Mau Cari Tingginya Ini Tidak Siku Siku Jadi Tidak Siku 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 Karena Itu Bisa 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 Tingginya Kita Bisa Mencarinya Tingginya Dengan Cara Mencari Tempat Yang Siku Siku Antara Sisi Yang Atas Sisi Yang Bawah Sebentar Bisa Hapus Dulu Terus Jampang Kurang Pertus Jampang Kurang Pertus Jampang Saya Sampai Dulu Gambarnya Nah Oke Ini Gambarnya Bagus Mana Ketingginya Kita Cari Tingginya Nah Ini Ini Siku Siku Atau 90 Terajat Nah Karena Garis Ini Siku Siku Maka Ini Bisa Kita Pakai Sebagai Tingginya Nah Jadi Luasnya Langsung Bisa Dicarik Jadi Luasnya Sama Dengan Alas Kali Tinggi Ini Ini Adalah Jajaran Tidak Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Kita Membahas Tentang Trapezium Disini Gimanakah Bentuk Trapezium Trapezium Bentuknya Adalah Seperti Nah Ini Sisi Ini Sama Sisi Yang Sini Terjajar Ini Misalnya A Ini B H Dengan B Ini Kita Ganti B Disini C D A Ini Sejajar Dengan C Nah Ini Kebetulan Ada yang Siku Siku Disini Ini Siku Siku Tapi Ada juga Yang Siku Siku Profesium Bentuknya Kayak Gini Nah Ini Kita Siku 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 Ini B Ini C Ini D Nah Ini Kelilingnya Sama Tetap A Ditambah B Ditambah C Ditambah D Luas Berarti Trapezium Ini Sama Dengan Jumlah Sisi Sejajar Yang Ini C Ditambah A Per Dua Kali Tinggi Nah Nah Ini Nanti Kita Bisa Cari Tingginya Dari Sini Nah Ini Siku 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 Atau 90 derajat Sedangkan Yang Di Sisi Sisi Lainnya Ini Tidak Siku Siku Ini Tidak Ini Tidak Ini Juga Tidak Tidak Siku Siku Kalau Yang Di Siku 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 Jadi Ada Dua Baca Bentunya Yang Penting Salah Satu Dari Sisinya Itu Harus Miring Dan Tidak Siku Siku Terhadap Alasnya Ataupun Tinggin Nah Ini Disupat Trapezium Oke Kita Lanjutkan Ke Sekarang Yang Lima Tidak Trapezium Itu Adalah Layang 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 Dimana Bentuk Layang 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 Ini mempunyai sisi yang sebelah Sini Sama Yang Sini Sama Yang Sini Sama Misalnya Kita Yang Ini A Ini B Ini C Ini D Jadi A Sama Dengan D B Sama Dengan C A Tidak Sama Dengan A Tidak Sama Dengan B C C Tidak Sama Dengan D Ini adalah Layang Layang Terus Kelirik Dari Layang Layang Sama Dengan A Ditambah Bing Ditambah C Ditambah D Jadi Panjang Semua Total Panjang Semua Seluruh Sisi Layang Layang Sedangkan Puasnya Masnya Kemudian Nah Ini Kita Bisa Lihat Di sini Ada Diagonal Di sini Tidak Ada Diagonal Kalau Saya Kampangan Pagi Bikin D D Satu Ini D D D D Jadi Luasnya Itu sama Dengan Setengah D Satu Kali D D D Setengah Kali Diagonal Satu Kali Diagonal Dua Ini Adalah Tentang Layang Layang Sedangkan Sudut-sudutnya Sudutnya Ini Sama Sudutnya Ini Itu Tidak 90 Ini Juga Tidak 90 Yang Sebelas Ini Lebih Kecil Dari 90 Terajat Yang Ini Lebih Besar Dari 90 Terajat Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Belah Ketepat Belah Belah Ketepat Nah Ketepat Ini Mempunyai Sisi Yang Sama Panjang Sisi Sisinya Nah Disini Mempunyai Sisi Yang Sama Panjang Dia Terima Misalnya A B C D Maka A Sama B Sama C D Jadi Keliling Ketepat Ini Tambah B Tambah C Tambah D 4 S Jika Bisa A S Maka Keliling 4 S Sedangkan Luasnya Sama Sama Dengan Setengah Kali Diagonal Satu Kali Diagonal Dua Diagonal Satunya Disini Diagonal Diagonal Sudut Maka Bisa Bisa Lihat dari sudutnya Sudut yang sebelah sini Sama Dengan Sudut yang sebelah sini Yang sebelah sini Sama Dengan Yang sebelah sini Nah Ini adalah buah ketupat Sekarang kita akan lihat Total sudut dari Segi 4 ini Segi 4 Apapun bentuknya Mari kita lihat Kalau misalnya persegi Persegi disini Sudut yang siku-siku semuanya Kempat-semuanya Total sudutnya Itu sama dengan 360 Untuk semua jenis Segi 4 Jadi semua segi 4 mempunyai sudut 360 derajat Kalau misalnya ini disini Disebut alpha Ini beta Ini omega Jadi Alpha Tambah beta Tambah gamma Tambah Mega 300 derajat Untuk semua segi 4 Jadi misalnya Sudah lagi segi 4 yang kayak gini Kempat-semuanya 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 Alpha Alpha Beta Gamma Omega Nah Apa beta gamma omega Untuk semua segi 4 Itu totalnya Sama dengan 360 360 derajat Jadi ini dapat menggunakan kalian semua Untuk menghitung Segi 4 Panjang sisinya Serta sudut-sudutnya Semoga Dapat bermanfaat Selha Untuk semua segi 4 Terima kasih.